Nah tadi ini saya sudah makan 3 punggih guys, saya akan makan 1 punggih lagi. Hai guys, hari ini saya dapat paketan 2 buah durian. Nah ada 2 jenis, betulnya ini yang berwarna kuning dan yang berwarna hijau. Dua durian ini mempunyai rasa yang berbeda guys, yang hijau lebih lembek, rasanya lebih manis dan legit, pahit seperti itu. Sedangkan yang kuning lebih keset, padat dan rasanya manis juga hanya tidak terlalu legit guys. Ini adalah durian malika dari Gunung Pati, warna kulitnya lebih kuning ya guys. Dan yang ini adalah durian tampingan dari desa Bromkol yang menurut saya kulitnya lebih berwarna hijau. Ini warna daging dari durian malika guys, warnanya lebih kuning, kuning cerah dan teksturnya lebih keset, kemudian rasanya manis tetapi kurang legit. Sedangkan ini adalah warna daging dari durian tampingan dari desa Bromkol, warnanya lebih putih kekuningan guys. Dan teksturnya lebih lembek tetapi rasanya lebih manis, lebih legit dan ini lebih pahit. Ya jadi mari kita coba duriannya. Nah ini adalah durian yang kulitnya hijau guys. Jadi ini adalah durian tampingan dari desa Bromkol, jadi teksturnya lebih lembek tetapi rasanya lebih manis, legit dan pahit guys. Terima kasih telah menonton! Nah ini yang kulitnya berwarna kuning. Kita coba ya guys, bismillah. Terima kasih telah menonton! Jadi saya ini tidak kuat guys menghabiskan 2 durian ini dalam 1 hari. Jadi saya hari ini cukup makan 4 punggih saja guys. Nah tadi ini saya sudah makan 3 punggih guys, saya akan makan 1 punggih lagi. Terima kasih telah menonton! Oke guys, saya kira cukup makan 5 punggih saja. Selanjutnya, selanjutnya saya akan memasukkan durian-duriannya ini ke dalam wadah kemasan guys. Oke? Nah ini tampilan durian yang saya makan tadi sebelum kita kupas ya guys. Yang besar ini adalah durian malika katanya dari gunung pati, sedangkan yang kecil ini adalah yang kulitnya hijau. Ini namanya durian tampingan dari bronkol. Ya mungkin tampingan itu nama asal atau nama duriannya saya kurang tahu ya guys. Nah tampilannya lebih kecil, lebih ya lebih kecil dan kulitnya hijau. Sedangkan yang besar ini durian malika dari gunung pati, kulitnya lebih kuning. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, sampai disini dulu review mengenai durian malika gunung pati dan durian bronkol. Semoga ini menambah wawasan kalian semua tentang buah durian. Sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton! Thank you for watching! Dadah... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.